Pando, saya mohon maaf mengganggu Pak Ini sedang tidak sibuk kan Pak? Oh iya saya selalu sibuk Mas Seperti biasa Mas ya dari TV mana? Mohon maaf Pak saya dari TV sampah Pak TV sampah? Oh sampah Sampah itu kalau kita breakdown Mas Bisa bermanfaat Mas Tapi kalau sampah masyarakat enggak Makanya daripada menjadi Sampah masyarakat mending Menjadi sampah asli Oh gitu Pak ya Asalnya kok jauh tuh? Enggak kayak biasanya Mohon maaf Pak saya sedang jaga jarak ini Pak Oh ini social distancing ya? Ya kayak itu Pak Ya bagus itu Tapi situasional and conditional Mas ya Karena apa? Kalau misalnya mau Kikuk, kikuk Sama istri ya kalau jauh enggak bisa Jadi ya Situasional and conditional Mas ya jaraknya jauh Ya enggak lucu Enggak lucu ya? Iya Pak Ya kenal-kenal Mau ada apa Mas kesini? Mohon Pak Pak Ini kan di TV, di medsos, di warung Nampak di sawah Itu orang ngomong virus corona gitu Pak Nampak saya itu kadang mual gitu Pak Jadi karena kegaluan saya ini Pak Mungkin saya tak pasrah aja gitu aja Pak Andul Hidup mati itu kan di tangga Tuhan gitu Pak Ya 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 Gini Mas Itu adalah sebuah statement Proposisi yang Benar tapi salah Salah tapi benar Ini dalam kondisi yang Yang sangat nisbi Mas Ini adalah sebuah Proposisi paradoks Mas Dimana terjadi kontradiksi Yang terekstradisi Terekstraksi Dari pikiran-pikiran orang Yang justru membuat Semacam dogma Atau ibunya anjing Yang bersifat sepihak Mas Dan lebih parahnya Mas Kita tidak punya Shelter Kita tidak punya Smelter Kita tidak punya center Mas Untuk menyaring sampah-sampah itu Mas Yang harus kita lakukan Mas Sifat dari polutan itu Harus diendapkan Mas Ya Iya Pak Dan biarkan H2O Evaporit Atau muap Menjadi murni dan Suci lagi Bermanfaat Itu Intinya gini Mas Pasrah itu boleh Iya Tapi Ikhtiar itu wajib Menolak mafsadat Itu didahulukan Mas Daripada mengambil manfaat Kalau yang ngomong Kita-kita Mas ya Kayaknya Di pasar-pasar masih banyak Orang jualan cermin Mas Tapi Kalau yang ngomong itu Saridin Saya akan Angkat topi Tidak selalu Mas Di medsos itu Membawa manfaat Tidak selalu Kadang Pagi-pagi kita Mempunyai warna Ungu Cerah Warna Jingga Warna Biru Tapi tiba-tiba Menjadi kelam Menjadi kelabu Hanya gara-gara Kita membaca Sebuah kalimat Yang merupakan Testimoni Atau merupakan Lelean otak Dari Orang Ya Kadang Begitu Intinya Mas Yaitu Core of the core-nya Itu Ikhtiar dulu Baru tawakal Atau Ikhtiar Dan tawakal Berani mati Ya itu Berani mati Itu bukan Menjadi Tolok ukur Kekuatan Keimanan Ataukah Malah Ini Menjadi Sebuah Kekonyolan Ya Ya Pak Saya serius Mas hari ini Mas Iya Pak Pantesan kok Kayak Enggak kayak Biasanya Gitu Iya Mas Karena Yesterday Highest impact Tertinggi kayaknya Mas During this Coronavirus outbreak Ini Mas Jadi Something worse Yet to come Kita harus Be ready Be prepared Ya Mas Ya Expect the worst Iya Pak Ada yang mau ditanyakan Lagi Iya Pak Efeknya kan Tempat ibadah Itu kan jadi sepi Terus ada yang ngomong Ibadah kok dilarang Kalau Kalau menurut Pak Ando Gimana ini Pak Ya Lihat-lihat dulu Thomas Lihat-lihat dulu Ini Fatma nya kan Sifatnya Apa ya Situational and conditional Masa kok ya Too much rigid Ngececeng No left No right Straight Up to the sky Tidak begitu juga Mas Dan Mas ya Yang membuat Fatma ini Itu Level kompetensinya itu Level hipertensi Mas In the sky Gitu Dan saya yakin Mas Ada banyak sekali Parameter-parameter Yang dipergunakan Untuk melahirkan Sebuah Fatma Jadi Untung ruginya Manfaat Mafsadat Manfaat Mudorot Yaitu Useful Bahwa Kita tidak perlu Takut dengan Virus Corona Justru ini Malah akan Memperkeruh keadaan Mas Kalau yang merasa Sakit dan Tidak fit Mungkin sebaiknya Beribadah Di tempat yang Sifatnya Private Mas Apalagi yang sakit Akan tetapi Ketika daerah itu Sudah terjadi Penyebaran virus Corona Yang Masif Dan Uncontrollable Tidak bisa dikontrol lagi Alangkah lebih baiknya Alangkah bijaknya Kalau dihentikan Untuk Sementara waktu Sampai kondisinya Membaik Dan Nanti bisa dilanjutkan lagi Kalau Daerahnya itu Aman Daerahnya itu Greenpeace Daerahnya itu Damai Sentosa Tidak ada problem No issue Yaitu Monggo Kalau mau beribadah Berjamaah Tapi Tetap Senantiasa Stay alert Tetap Senantiasa Waspada Tetap Senantiasa Wiu Wiu Tetap Senantiasa Strubu Dan Kita menikuti Panduan Agar Kita selamat Itu mas Untuk Mengatasi Wabah Virus Corona Ini mas Kita harus Bersatu Satu Tekad Satu Tanggung jawab Setiap kita Mempunyai Tanggung jawab Yang sama Siapapun itu Rakyat Rakyat jelata Pemerintah Each and Everyone Each Individual Tanggung jawabnya Sama Jangan Tertular Dan Jangan Menularkan Don't Be A Killer Maaf ya Mas Aduh Saya hari ini Agak emoticon Karena Melihat situasi Maksudnya Emosional Gitu Iya Iya Maksud saya Begitu Emoticon Jadi Saya mohon maaf ya Tapi mungkin Ini harus Saya sampaikan Karena Melihat Situasinya Semakin Tidak baik Iya Mohon maaf Ini ada pertanyaan lagi Oh masih ada Iya Ini Sekarang kan Ini pak Sekolah itu Diliburkan Tapi malah dipakai Buat jalan-jalan Buat rekreasi Kadang ada yang Kepantai Gitu Kalau menurut Bapak gimana ini Gitu Itu tidak punya Sense of love Love terhadap Diri sendiri Love terhadap Orang lain Tapi Kembali lagi Mas Itu situasional And conditional Iya Iya pak Ketika Daerahnya itu Aman Damai No virus Zero mortality Aman Damai Sentosa Gemar Ripah Ijo Royo Royo Dan pantai itu Milik dia sendiri Di belakang rumah Yang gak apa-apa Di pantai Tapi jangan Lamean Gitu Mereka itu Tidak punya Rasa Kasian Sense of Belongingnya Tidak ada Kasian mereka Yang berjuang Berjibaku Melawan virus ini Di garda terdepan Para pejuang Kemanusiaan Mereka berada Di rumah sakit Rumah sakit Para dokter Tenaga medis Perawat They are the real Ahlinya ahli The real Core of the core Mereka itu The real pejuang Kita harus Dukung mereka Kita harus Support mereka Dengan Kita stay Di rumah Sampai wabah ini Sirna Jangan Sias-siakan Perjuangan mereka Mas Jangan Jangan Sias-siakan Semoga Mas ya Para pejuang Yang Saat ini Berada di rumah-rumah sakit Berjibaku Melawan virus Corona ini Mereka diberikan Semangat Diberikan Kekuatan Diberikan Kemampuan Dan diselamatkan Dari Mewabahnya Virus Corona ini Mas Dan Kita semua Semoga Diselamatkan Sekali lagi Saya maaf Mas ya Aduh Saya hari ini Internasional banget Hati saya Ada pertanyaan lagi Emosional Pak Iya mas Internasional Ada pertanyaan lagi Ada Pak Silahkan Mohon maaf Pak Ini masih ada Sekitar 715 Pertanyaan Pak Masih berapa mas 717 Pak 913 Pak Oke Mas Langsung Berapa mas Satanya 820 Pak tidak apa-apa mas, silahkan bertanya-tanya kepada ahlinya ahlinya intinya inti core of the core, saya akan jawab mas ada berapa mas? pertanyaannya ya? 913 pak ini aneh mas ya, kenapa ya? ketika saya terkena sinar matahari yang berlebihan itu pinggang saya saya merasa kena THR mas jadi aneh mas, menurut saya mulas gitu ada berapa mas pertanyaannya? 1.715 pak aneh mas, saya ambil air minum mas ya aneh mas ahlinya intinya inti core of the core house hmm? eh aneh mas saya saya dipanggil mas hmm? tidak ada tidak ada pak pak mau kemana pak? nyaret mas kemana pak? nyaret mas pak? 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 nyaret? hmm? nah sam